Oke, bisa kita mulai ya? Baik, sekarang selekspon. Baik, nama bapak ini? Mamak saya memberikan nama sama saya ini. Baru bapak saya memberikan nama lagi. Ini nama ini dari bapak saya. Lalu saya kuliah, sehingga begini nama saya. Ini nama bapak saya yang memberikan nama. Ada sebenarnya lagi tingkat nama saya, obfungsi yang memberikan, cuma terlalu panjang. Lalu nama bapak saya. Kau guru apa nih? Eh, guru apa. Baru bapak apa, maaf. Baru bapak Sina. Kenapa kemarga Sina? Baru bapak Sina. Baru bapak saya, Baru bapak Sina. Baru bapak Sina. Baik. Yang saya, saya punya istri. Guru Dhamani, ada istri Guru Dhamani? Ada Guru Dhamani? Dia waktu itu kain Guru Dhamani. Ada? Ada Guru Dhamani sini? Bisa saya Guru Dhamani, ada Bina Dhamani. Atau Silauuraja? Atau Silauuraja? Bapak Rita, Stagala, Bultum. Apa? Apa? Bultum? Ambar Rita. Kalau di luar kita apa? Panggil lay ya. Kalau di luar keluar gerbang, panggil lay. Boleh ya? Hei, nek. Gitu boleh ya? Boleh. Apa-apa? Di luar kita teman, kita di luar. Teman. Saya nggak kesempatan teman. Kalau misalkan, ada baga sialan lain? Boleh panggil abang. Bukum. Saya sambung ambil semua situ ya. Anyway. Pertama, semua ini. Semua dari definisi. Pernah dengar eksponen? Tidak. 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 Eksponen adalah yang bilangan. Bilangan berpangkat. Berpangkat atau berpangkatan? Berpangkat. 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 Dengan N. Bilangan real. Siapa? N itu? Apa artinya? Baru kita lanjut ya? Yang namanya apa nih? Bentuk umum ya? Ini wajib. Baitu umum. A itu bentuknya? Itulah apa nih? A kali A. A kali A. A kali A. Sebanyak N kali A. A kali A lagi ya? Sebanyak N kali. N kali. Saya keterangannya disini. Saya keterangannya ya. Oke. Siapa kasih A? Siapa kasih E? A itu siapa? A itu siapa? A itu adalah? Bilangan. Bilangan. Kokok. Atau katakan basis. Itu yang mau dipangkatkan. Atau itu yang mau dikalikan ulang. Ada nanti. Nanti saya kasih nanti ilustrasi. Konsep dasarnya. Nanti akan kau temukan nanti bahasa. Bahasa sering hari. Ini apa nih? Bilangan. Expo. Bilangan pangkat. Jadi. Saya kasih dulu sini ilustrasi ya. Saya bisa disini. Kamu. Dulu di SMP. Kenapa? Dulu di SMP. Karena? Dulus. Kenapa kamu masuk SMA putih mulia? Dulu di SMP. Yes. Jadi. Saya pastikan. Kamu. Tahu dulu. Sesuatu. Tumang tahu sesuatu. Tahukah anda kenapa 2x36? Tahu kenapa 2x36? Tahu kenapa 2x36? Tahu kenapa 2x36? Karena 2 ditambahkan semakin 3x. Ada kalimat. Penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang itu diulang di 3 kali. 2x3 juga penjumlahan 2. Makanya. Tahu. Bisa. Jadi. Pertama. Apa namanya? Pertama penjumlahan juga kamu masih tahu ya. Penjum. Terus. Perkalian. 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 Apa itu perkalian itu? Penjumlahan juga kamu harus tahu. Baru masuk ke perkalian. Apa itu perkalian? Penjumlahan berulang. Ya. Ini adalah penjumlahan berulang. Perkalian. Baru masuklah yang namanya adalah eksponen atau perpangkatan. Apa yang gue temukan? Buat dulu bahan si Reli. Apa itu eksponen? Perkalian berulang. Iya. Perkalian berulang. Makanya. Kamu tahu. 2 pangkat 3 itu di 8. Kenapa? Perkalian berulang. Saya pastikan setelah ini kamu akan bisa menguasai eksponen. Nanti. Betul kita belajar di banyak. Bisa nanti kita tahu uang yang buat miliar itu. Bisa kita hitung kapan bisa di 4 miliar. Bisa. Bisa kita hitung. Itu yang sudah kami laksanakan di secara kelas ini. Bisa kita tahu kenapa. Apa namanya. Gempa tektonik. Yang terjadi dulu tahun yang lalu ditaruh itu ini dia. Apa itu gempa tektonik. Apa beda gempa tektonik dengan pelukanik. Tektonik apa? Tergeseran. Dengan. Kalau pelukanik. Apa itu pelukanik. Atau saya alihkan. Saya tidak suka Pak. Belajaran NPS. Belajaran Nipan. Apa. Yang terbaru-baru ini. Covid-19. Ada yang terbaru. Ada kemarin. Siswa kita juga kena. Virus. Flu Singapura katanya. Terbaru. Bulan 6 Maret kemana ada kena sesuatu. Flu Singapura katanya. Ada tahu flu. Covid-19. Tahu kan. Kenapa begitu cepat. A nanti kalian belajar di kimia. Nanti namanya. Reaksinya. Setiap 1 detik. Virus itu berkembang menjadi 5 kali menit. Jadi prediksikan selama 1 minit aja. 1 detik. 5 kali apa ya? 1 detik. 1 minit berapa detik? 60. Kali-kali 60 udah berapa itu? Ya itu. Jauh setelah-jauh. Kita di Siantar aja dulu. Misalkan nih. Jarak. Jarak Pemanang Siantar. Jarak Pemanang Siantar. Kau para apa? Ada di sini orang para apa? Ada. Ada di sini orang para apa? Ada. Enggak ada ya? Adalah 80 kali ini masih prediksi kita ya. Jadi kalau bisa kami tanya. Ini berapa centimeter. Ini berapa centimeter. Ini berapa centimeter. Tapi dalam bidang eksponen. Berapa centimeter terkaitnya? 80 kilometer. itu berapa cm 1 km berapa cm 100.000 jadi ke 80 km 8 juta ya Oke kalau anda dari fisika nanti ada nama bilangan apa namanya bolehkah kita menjadi 8 kali 10 pangkat 6 masuk eksponen 2 pangkat 3 kali 10 pangkat 6 bolehkah kita menjadi 2 pangkat 9 kali 5 pangkat 6 nanti diopsi nanti ini jawabannya dari mana kok bisa ya iya bisa dari sini ini kan saya beli sini ya ini kan bisa nggak 2 pangkat 3 ini saya kali 10 itu kan sama kali 2 ya benar sama orang nih sama 2 pangkat 3 ya kalau kali saya buat titik ya kita boleh tak saya buat di pangkat 6 kali 2 pangkat 6 bisa ya benar sama ya kan 6 2 pangkat 9 2 pangkat 9 ya Dari mana ini muncul adalah lagi namanya adalah yang ketiga adalah sifat-sifat X-4 X-1 X-1 ada yang pertama ada dari 10 sifat yang mau saya kasih yang pertama sifat yang pertama adalah setiap bilangan berpangkat nol berapa satu tapi kecuali adalah sih contoh contoh Hai sekarang di 2024 pangkat nolong lalu yang kedua yang kedua apa itu adalah kalau basisnya sama A pangkat M kali A pangkat n basisnya sama pangkatnya berbeda maka iya A pangkat setiap konsep saya kasih contoh contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 berapa nih dia tambah 2 sama ringan sama ringan coba konsep biasa kita buat Hai aku warna biru ya nih gua pangkatnya berapa sama nggak 32 Hai saat nanti bisa kita dima sifat itu saya oke lalu yang ke-3 ini yang ke-3 yang ke-3 Hai cara videonya nih yang ke-3 dalam pembagian dulu A pangkat m berapa nggak kalau bahasnya sama maka pangkaknya kita nunggu contoh contoh juga ini juga contoh 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat yang ke-3 kurang 2 ya dengan dua boleh nggak saya buat jangan yang lain boleh minta biru saya bukasnya 8-8 berapa 2-2 kira-kira oke lalu yang ke-4 ke-4 adalah begini dia Hai pangkat berpangkat A pangkat M pangkat M pangkat N berapa nih pangkatnya dikalikan aja 7-8 berapa nih? 4 pangkat 2 berapa ini? 8-2 berapa ini? lalu yang ke-5 adalah nah yang ini untuk menjawabin yang ke-5 itu adalah yang ini kalau ada A kali B pangkat N contoh contoh 2 kali 3 pangkat 2 itu berapa nih 2 kali 3 pangkat 2 berapa nih boleh gak cara yang lain juga boleh cara biru pencahannya apa nih 6 pangkat 2 lalu yang kenal apa itu bagaimana kalau pecahan inilah nanti yang ini lah model ke sini lalu yang kenal apa nih adalah kalau apa itu kalau dia A pangkat N per B pangkat N sama apa nih atau gini aja dulu pangkat N sama nih A pangkat N per contoh oke contoh 2 per 3 pangkat 2 begini kurang nih 2 2 2 kemudian kalau yang ke 7 7 7 adalah pangkat negatif ya apa itu adalah kalau A pangkat minus N sama apa nih contoh contoh 1 2 pangkat minus 3 itu berapa nih 2 pangkat 3 sama dengan yang ke 8 ini ini sering muncul yang ke 8 ini nanti di soal-soal akan muncul seperti ini itu apa adalah kalau anda begini A per B pangkat minus tapi ini ini kan ini ini sifat ayo kita putih dari mana ini muncul dari sini ini kenapa bisa bikin nih pak nah ini 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 kita pakai sifat yang ke 7 berapa nih 1 per A pangkat N per B pangkat ingat sifat DSD apa itu ingat sifat DSD ya sifat DSD artinya materi SD ya apa itu A per B per B per B sama apa nih A per B kali A per C A per B saya kasih jalannya dari mana ya oke mana nih jadi ini kan sama apa nih boleh gak satu per satu dibagi A pangkat N per B pangkat N boleh boleh ya berikan aja 1 per 1 dikali B pangkat N per A pangkat N boleh nih A pangkat B pangkat N sama dengan A per B kita balik jadi B ya dengan B A pangkat contoh maka nih contoh ya 2 per 3 pangkat minus 2 berapa nih jadi 3 per 2 berapa nih 3 per 2 2 per 2 pangkat dulu nih lalu nomor 9 nomor 9 ini nanti menjawab kenapa akar 9 itu 3 kalau kenapa akar 9 itu 3 ya dulu sama juga berarti masih sama kalau ada burunya dulu buru saya mengajarkan kenapa akar 9 itu 3 ternyata kalau konsep eksponnya berbeda itu dari sini akar pangkat N dari A pangkat M sama apa nih akar A pangkat M M dari sini lah menjawab nanti contoh ya kenapa akar 9 itu adalah 2 salah 3 ya kenapa ini kan kalau akar ini sudah merupakan pangkat 2 disini ya kita bisa 3 pangkat 2 berapa nih nanti adalah 3 pangkat 2 berapa nih makanya nanti bisa jawab kenapa berapa akar 8 2 akar 2 akar pangkat 3 dari 8 akar pangkat 3 dari 8 berapa 2 2 2 2 berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kan 2 pangkat bagaimana kalau begini yang ke 10 ya sifat yang ke 10 apa itu supaya yang ke 10 akar 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 lagi akar lagi akar lagi akar lagi misalkan NM N O B daripada A A A pangkat 1 per N kali N kali O kali B misalkan sini saya kasih lah OPQ kali Q kalau tidak ada di sini ini Sifat kali 2 kali 2 lalu Sun sun akar pangkat 5 dari akar pangkat 3 dari akar dari akar pangkat 4 dari 5 dari 16 16 16 16 pangkat 1 per ini 3 3 kali 2 2 x 8 16 1 x 9 x 16 x 2 x 2 x 4 boleh, pertama, karena ini 16 jika boleh 2 x 4 x 4 4 boleh ya bolehnya gak habis tuh kap Acimage 2 pangkat gue mau khaki telat keamp packages ini akan pangkat ia benar boleh boleh یں enggak ya Hai maskerja latihan itu kenapa sih dari 3-3-2-4 3-3-2-4 8 ya pak saya yang satu ini ini jawabkan yang berapa sekarang 24 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 12 13 13 14 15 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 16 15 15 jika jika apakah 2x sama dengan 2 maka nilai dari maka nilai dari maka nilai dari A pangkat 5x dikurang A pangkat min 5x per A pangkat 3x tambah A pangkat min 3x dikurangkan dengan angka 1 cari pangkat tertinggi cari pangkat tertinggi A pangkat 5x per A pangkat 5x ini kali ini berapa ini juga begini berapa nih A pangkat berapa nih A pangkat 5x kali apa pangkat 5x ha 10x 5 kok 2x sifat ini 10x 10x cocok oke lalu ini berapa nih dikurangkan dengan angka minus 5x tambah 5x berapa 2 2 dikurangkan 8x yang 3 berapa nih tambah sama berapa nih ini kan boleh gak kita menjadi A pangkat 2x sekarang pengguna saya tahu kan ini apa berapa nih apangkat 5 kurang berapa nih 1 1 per apangkat 2x tambah berapa nih tambah apangkat 2 udah gantikan aja apa yang sudah bisa digantikan ini ya tadi apa 2x 2x berapa per tambah 2 berapa nih berapa nih apa nih kan iya jadi bagi yang kita orang setengah silahkan kita kita